Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan review ulang tentang internet mensipline media Kenapa saya melakukan review ulang tentang mensipline media? Karena di video saya yang sebelumnya, banyak mengkontes tentang background dari video saya yang terlalu besar Jadi banyak yang tidak bisa mendengar apa yang saya ucapkan di video tersebut Sebelum kita melalui video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya Karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini 100% Fiber Layanan mensipline media, baik internet dan TV kabel membutuhkan menggunakan 100% kabel fiber optik sampai ke rumah kita Layanan ini terbukti karena mensipline telah menarik kabel fiber optik sampai ke rumah saya pada saat pemasangan dan tidak dikenakan biaya sedikit pun untuk biaya pemasangan Download dan upload mensipline Download dan upload mensipline itu dijenjikan 1 banding 1 Jadi jika kita menyebabkan 10 mbps Maka download dan upload nya itu akan sama Atau minimal mendekati 10 mbps Untuk poin yang ini saya tidak dapat memperlihatkan buktinya ke teman teman Di sini terbukti juga karena teman teman bisa lihat di video saya yang lainnya tentang speedp smm display Download dan upload nya itu sama sama mendekati 10 mbps Karena saya menyewa internet dengan bandwidth 10 mbps Unlimited tanpa FUP dan tanpa kuota Untuk poin yang ini saya tidak dapat memperlihatkan buktinya ke teman teman Cuman yang saya rasakan di rumah pada saat awal bulan dan akhir bulan itu tidak ada perbedaan dari segi masalah kecepatan internet Karena saya menyewa internet dengan bandwidth 10 mbps Di awal bulan dan akhir bulan saya tetap mendapatkan bandwidth yang mendekati ke 10 mbps Baik teman teman segitu aja video saya kali ini Semoga teman teman suka Jika teman teman suka teman teman dapat like video ini dan subscribe channel saya ini Biar teman teman tidak ketinggalan berita berita menarik atau video video menarik dari channel saya ini Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya